Halo guys kembali lagi di channelnya bakal oke hari ini hari Sabtu ya guys malam minggu ya guys ini kebetulan lagi kerja masuk malam ya guys Oke kali ini kita mau ini guys mau melihat mesinnya KA Pramex ya k321 22 k3212 16 ya guys kita mau ngintip engine nya ya guys Oke yuk kita terus ke dalam ruangan mesinnya guys Oke buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channelnya bakal harus biar enggak ketinggalan video-video menarik tentang kereta api ya guys seputaran kereta api ya guys jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya guys jangan komen-komen juga di kolom komentar ya guys Oke kita menuju ke engine nya guys kita skip dulu ya kemudian sih ini kita jalan menuju melihat engine KA Pramex ya guys ini kita lewat dalam gerbong ya guys nggak lewat gerbong juga bisa sih lewat kabin ujungnya tapi daripada kita jauh-jauh jalan di luar kita langsung naik dan nah ini ya enginnya tuh di k3212 16 ya guys ini gerbong nomor satu ya nah ini dia guys gerbong engine nya Pramex ya guys nah disini ada ini guys apa namanya sejenis pembangkit listrik ya guys generator ya sini ada generator sini ada tangki cadangan ya guys tangki kecil ya ini kapasitasnya enggak banyak ya sekitar kurang lebih 100 literan lah disini ada filter-filter solar ya guys oke kita lanjut ini disini ada filter udara ya dan disini ada exhaust ya exhaust kenalpot ya ini pipa ke tangki bahan bakar guys buat manasin bahan bakarnya ini ya pipa ini hawa panas dari kenalpot disalurin ke tangki solar guys nah ini engine nya ya guys engine nya ini 1 2 3 4 5 6 ini engine nya V12 ya yang sini selindernya 6 sebelah sana 6 lah jadi kalau ditambahin tuh 12 ya guys 12 selinder ya V12 ya turbo diesel ya ini turbonya gede ya guys pakai turbo gede banget ini segini dua turbo ya ya mesinnya seperti ini ya guys buat kalian yang belum pernah lihat mesin kereta api pramek ya seperti ini guys nah yang biru ini guys ini pipa radiator ya guys radiator pendinginan mesin ya air radiator ya ini radiatornya ini guys jadi ini isinya lewat atas guys lewat atas kabinnya ya di bawah sini tuh ada kipas guys kipasnya gede banget digerakin pakai dinamo segede itu dinamo buat gerakin kipasnya gede banget ya nah ini jalur-jalur pipa buat air radiator ya guys ini juga ya pipa radiatornya gede banget ya oke kita pindah ke sebelah ya guys ini egos kenalpotnya ada dua ya guys terus sulter udaranya juga dua ya kanan kiri satu-satunya kanan kiri satu-satunya nah disini tuh ada ini guys aki ya guys disini tempat aki ada filter oli ya tiga buah ya disitu juga ada filter apa ya tuh kalau gak salah filter bahan bakar juga guys oh iya filter bahan bakar pipanya kesini nih guys nah tuh disini ya nah disini juga ada semacam switch switch ya guys tapi kurang tau ya switch switch apa ini mesinnya gak tau ya mereknya apa nih model engine-nya aki SK45T2 ya nah disini yang enam selinder lagi ya jadi ini tiga selinder yang disini tiga selinder ya digabung jadi dua dan enam ya kanan kiri dua belas ya berarti ya disini ada perkabelan-perkabelan ya guys oke mungkin cukup sekian dulu ya guys tentang mesin pramek ya guys untuk menambah ilmu pengetahuan kita ya buat kalian yang belum tau bisa tau sekarang ya guys oke jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya guys sampai jumpa di video berikutnya ya guys jangan lupa komen-komen juga terima kasih sudah menonton selamat menikmati ya guys selamat menikmati ya guys